Kasus demam berdarah denggi atau DBD di kota Pekalongan mengalami penurunan tahun ini. Sejak Januari sampai bulan Juni tercatat 22 kasus. Jika dibandingkan semester pertama, tahun lalu, yaitu sejumlah 22 orang. Abidimolog Binas Kesehatan Kota Pekalongan, Opik Taufik, menyampaikan untuk periode Januari hingga Juni ini terdapat 22 kasus DBD, 8 laki-laki dan 14 perempuan, serta nihil kematian akibat DBD. Sedangkan untuk tahun 2020, periode yang sama 69 kasus, 38 laki-laki dan 31 perempuan, serta 6 kasus kematian akibat DBD. Menurut Opik, jumlah kasus ini dimungkinkan juga karena saat ini pandemi COVID-19. Di kota Pekalongan baru dua pekan ini muncul banyak nyamuk, ditambah lagi kalau malam sering hujan dan siangnya panas. Untuk itu dirinya meminta masyarakat berhati-hati dengan genangan air yang menimbulkan banyak cintik nyamuk. Daerah yang endemis atau tiga tahun terakhir ada kasus DBD, yakni Sokorejo, Kalibaros, Poncol, Noyontaan, Medono, dan Bendan. Namun tahun ini yang dinilai rawan, yakni Klego, karena pada bulan Juli ada yang meninggal akibat DBD. Orang tersebut awalnya takut jika corona, karena kondisinya semakin menurun, akhirnya dirawat di ICU dan meninggal dunia. Kemudian daerah yang rawan lainnya, yakni Medono, Kerapia, dan Tirto, karena tingginya kasus. Dengan kondisi beberapa hari ini, jika malam hujan dan siangnya panas ini, tak hanya DBD yang harus diwaspadai, namun juga Cikungunya. Berdasarkan data tahun lalu, terdapat 151 kasus, dan untuk periode awal tahun 2021 hingga saat ini masih nihil Cikungunya. Tahun lalu meningkat tajam kasus Cikungunya mulai dari daerah Banyurib, Keradenan, sampai daerah Timur dan Utara. Kejala Cikungunya sendiri yakni nyari sendi, namun Cikungunya tak menyebabkan kematian, bahkan jika diobati akan sembuh dengan sendirinya. Sedangkan untuk kasus Cikungunya satu daerah bisa 10-25 kasus. Masyarakat biasanya langsung inisiatif berobat ke dokter, bidan praktik, atau faskes terdekat. Cikungunya ini sembuhnya yakni 2-3 hari, yang parah pun tak sampai seminggu. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga memiliki tim pemantau jentik yang siaga berkeliling ke rumah warga. Dengan harapan angka kesakitan dan kematian akibat DBD dan Cikungunya dapat dicegah.